Saudara kericuhan terjadi saat mahasiswa Universitas Pancasila menggelar unjuk rasa di depan kantor rektorat kampus buntut dugaan pelecehan yang dilakukan rektor universitas terhadap karyawannya. Aksi saling dorong sempat terjadi di antara mahasiswa dan petugas keamanan saat mahasiswa memaksa masuk gedung rektorat untuk bertemu perwakilan pihak kampus dan yayasan. Aksi mahasiswa ini buntut dari dugaan pelecehan yang dilakukan rektor universitas kepada karyawannya. Mahasiswa menuntut agar rektor segera dipecat dan diproses secara hukum. Akan disampaikan keputusan yayasan. Tak hanya unjuk rasa di depan kampus, mahasiswa Universitas Pancasila juga memblokade jalan raya Lenteng Agung Jakarta Selatan. Mereka juga melakukan aksi bakar ban di tengah jalan yang mengakibatkan kemacetan hingga 5 km. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes para mahasiswa terkait dugaan pelecehan yang dilakukan terhadap dua karyawannya. Akan disampaikan ke bawah kepala polisi. Perwakilan kampus Universitas Pancasila pun menemui para mahasiswa yang berunjuk rasa. Di depan mahasiswa, pihak kampus telah menonaktifkan sementara rektor dari jabatannya dan meminta mahasiswa untuk mengikuti proses hukum yang tengah berlangsung di kepolisian. Pancasila itu benar-benar polisi. Direktor didonaktifkan karena masih dalam proses di kepolisian, dalam penyelidikan. Berangkat! Sekarang itu, SK ini sore yang akan saya bawa ke Pancasila untuk disana tangani. Terima kasih.